oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ilham abdurohman dan sesuai judul kali ini saya mau sedikit mereview motor teman saya itu di belakang old cb punya mas doro motovlog ini nanti kita review part-partnya sama nanti insya Allah test ride oke langsung aja biar gak kelamaan ya oke jadi ini old cb nya tuh udah komorot banget kan korban motif road rise ntar kita keliling dulu ya guys ntar baru kita jelasin part-partnya tuh kita nge-review nya tuh di daerah di desa pokoknya dicampetan udah dirinya masuknya desa gandu atau karang jambe ya intinya yang banjar negara pasti tau lah sana waduk merica atau orang sini biasa bilangnya peler oke langsung kita ke motornya aja dari sisi-sisi sini udah kelihatan kan apa aja yang udah dimodif oke coba dari belakangnya set dari belakang juga udah kelihatan oke kita langsung temui owner-nya aja langsung ya sekarang langsung aja Mas kita bahas dari bagian kokpit apa aja udah dirubah Mas Oke jadi kita bahas dari bagian kokpit ya yang saya pakai stang RZR original terus racernya yang lima cm terusan disini ada Master Emnisin Samurai Brake yang aksial disini saya pakai holder starter dan gas Yamaha sabre original disini handgripnya rcb disini ada holder kiri Yamaha fiction ya biar bisa matiin lampu disini ada handle coupling punya R25 biar lebih responsif kayak gini untuk disini ada voltmeter juga untuk menunjukkan tegangan aki kayak gitu nah ke bagian depan ya Mas oke siap oke di sini ada senjalu ya namanya senjalu saya pasang di sini ya agak bagus tapi nggak papa kita ke sini Mas ke bagian bawah ya ke bagian depan aja ya Mas Oke siap depan pakai apa itu Mas banyak pakai Corsa R46 ukuran 90 per 80 ya jadi softcompone ini softcompone dan ini sparkboard disini karbonnya scotlet ya scotlet carbon 5D kayak gini disini piringannya pakai PSM udah include bracket kali per pakai RCB racing boy dua piston mae selang rem pakai TDR yang warna black carbon kayak gini untuk velg ini repaintnya warna dark gray klirnya semi-gloss kayak gitu kayaknya ori disini ada radiator ya radiatornya udah enggak standar ini pakai radiator punya Suzuki GSI GSI guys terus disini ada stiker-stiker sponsor 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 ini kasih ya di sini ada selang hawa ya selang hawa Umar Racing fungsinya untuk membantu mendinginkan mesin sama nambah tampilan mantap mencolok simas jadinya Mas Iya jadi ini yang ala-ala nyuri perhatian saya nih fokusnya Mas ini underbondnya pakai Bipro racing racing kayak gini PNP Mas ini enggak PNP ini punya CBR facelift cara pasang ya cek channel saya aja Oke Doro motovlog ya ntar saya sertakan di link deskripsi Oke ini kita ke atas ya sarung jok tentu saja pakai merek HRP yang ala-ala roters kayak gini ya jadi kasar kayak gini anti licin enak banget pokoknya yang mau order silahkan ke saya aja nanti gampang ya pokoknya saya jelasin dulu kalau mau order part-part yang ada di motor ini yang udah dimodif sama Mas Doro ntar cek aja Instagramnya apa Mas Instagram saya at Aduh tabung ini sok tabung ya Mas jadi saya pakai sok tabung merek ride EGP ini buat ngatur bisa empuk keras dan ribonnya baliknya cepat atau lambat kayak gitu punya Yamaha fiction ini PNP PNP enggak bukan SSS itu cuma stiker dikasih temen ekstrim ukurannya standar standar OCB 1545 itu smugbor dipotong ya smugbor saya potong sedemikian rupa seperti itu stop lamp belakang saya nyalain Oke nyalain Mas biar nggak pada penasaran Mas Hai wissel yang belakang pakai 3-in-1 GPA jadi sekalian ada sennya tuh guys keren kan kalau nyalanya terang kok ini cuma karena kamera ya kayak gitulah sayang Sonic tuh udah 3-in-1 hehehe jadi enggak perlu ganti Oke terus apalagi Mas yang belum kira-kira tuh Oh ya ban belakang nih Mas Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukuran 110x70 udah pasti soft compound ya ini ini valetnya juga sama warnanya kayak depan dark grey oh sini Mas Oh ya ini apa ini Mika akrilik ya untuk melindungi sok biar soknya nggak kotor apalagi sekarang musim hujan kalau soknya kotor kan sayang gitu gampang rusak nanti rembes Oke order di saya aja bisa wes pokoknya ready Mas karena ditok banyak pokoknya cari ini kok first stepnya dicopot atau emang begini Mas olcb mas banyak ini setiapnya tuh kemarin saya potong futbolnya potong dan ini saya buat dudukan untuk foster variasi tapi ini maaf ini dudukannya ini enggak rapi pengerjaannya tukang alas enggak rapi saya sebenarnya pakai footstep R25 yang bisa copot pasang tapi lagi enggak dipasang pengerjanya enggak rapi besok ini tak rapi lagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jadi ini motornya Mas Doro motovlog Ava Sundoro old cb-nya yang udah dimodif konsep komorod urban modif roadres itu orangnya dan dia mau nyoba muter saya juga agar sedikit saya review ya sekarang saya mau tes ride dulu ke bismillahirrahmanirrahim ternyata ada jamnya yoh ini kita starter dulu bismillahirrahmanirrahim wuuh mantap kita otw ini gigi satu ya Wah susah guys Oke sekarang pakai motornya Mas Ava Sundoro Jangan 6.000 RPM dulu kata Mas Januar eh siap soalnya pistonnya baru enak banget ya posisi ridingnya yang mau cari-cari part motornya bisa kontak-kontak Doro motovlog ya HP saya mana ya udah dua belum Oke ini mau cari makan dulu guys sekuat lapar hahaha sekuat lapar anjir Oke Mas Doro suruh ke depan dulu coba saya mau lihat motor saya lihat motor saya juga dong eh motor saya di Indoro motovlog kecil banget anjir hahaha enak juga ya pakai motor gini tangki motor tangki depan kelihatannya kecil banget motor saya hahaha Sapa oh yes mantap ada yang nyapa dong tadi Mas Danuari belakang motor saya Uuhsut tadi perempatan tapen kita ambil kanannya depan selamat menikmati 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 selamat menikmati